Hai guys ini saya mau membagikan latihan bench press tambahan untuk memperkuat bagian paling bawah jadi waktu kita turun itu waktu barbelnya dekat ke dada nah itu kita kan biasa sering mantulin kan supaya untuk mendapatkan extra bounce jadi latihan ini sengaja untuk memperkuat bagian paling bawah itu untuk ini anda akan butuh safety pin atau safety rack ya supaya kita bisa naro barbelnya dari bawah saya kan biasa sedikit sambil domokin jadi saya mulai dari bawah ini tentunya si safety pin ini atau safety armnya harus disetting dulu ya biar aman terus dari sini kita tinggal ngapain? kita tinggal dorong sedikit aja nah tahan disini kurang lebih 10 detik tahan, 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 tahan kurang lebih seperti itu, jadi bisa drop back kurang lebih 1 set ada bisa melakuin selama 3 set saya kenapa tidak mengapain dari sini karena kalau misalnya dari sini kalau kebanyakan sudah mulai berat kayak buang-buang tenaga keluarinya, terus exendricnya jadi jangan tahan disini karena kayaknya sudah keburu habis luar gitu tapi kalau misalnya memang tidak ada ini dia sudah mau ingin lagi jadi sarang itu sih kalau misalnya memang punya safety arm seperti ini ini dipakai tinggal tahan terus juga pas baliknya gak usah didorong karena kita gak mau melatih bagian dorongnya tapi kita cuma mau melatih bagian di bawah ini supaya ya oke dia aja jadi tinggal naik 10 detik nah untuk penggunaan bebannya saya saran coba dululah kurang lebih sekitar 80% dari 1 rep max atau kalau misalkan kalian bingung gunain aja beban 5 rep max anda kurang lebih seperti itu kalau misalkan kalian gak mau ngitung ya udah coba aja naikin pelan-pelan saya saran 3 set kali 10 detik kalau misalkan emang keyentengan tinggal naikin 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 lebih seperti itu kalau misalkan anda mau ngitung saranku coba aja dulu pakai beban 5 rep max tahan 10 detik di bawah situ nah nanti tinggal dilihat apakah berhasil 3 set kali 10 detik kalau misalkan bisa belum berhasil naikin aja pertemuan berikutnya 2% beban ya kalau misalkan masih keberatan nih gak nyampe 10 detik gitu misalkan mustinya baik dikurangin aja beban yang 10% 5% atau 10% sampai nanti dapat beban yang nyaman untuk 3 set 10 reps kalau misalkan udah tergampang tinggal naikin and so on so on kalau lebih seperti itu silahkan di coba